Intro Saya akan menjelaskan beberapa program unggulan dari MTS dan Yurushat Yang pertama yaitu program Tafit Quran Dimana anak-anak kita akan tutup atau kita kembangkan Untuk melakukan hafalan Tafit Quran Yang pertama mungkin sebelum melakukan penghafalan Quran Akan dites pembacaan Qurannya, sajidnya Yang kemudian akan dilakukan Tafit Quran Nah ada pun beberapa siswa yang sudah melakukan Tafit Quran Sudah dari kelas 7 ini sudah ada yang mencapai 3-4 juta Nah kemudian program unggulan yang kedua yaitu program bahasa Yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab Program ini memang program yang menjadi harus dilakukan Terutama dari yayasan Nah program bahasa Inggris ini Didukung oleh guru-guru yang memang sudah mahir dalam berbahasa Entah itu berbahasa Arab maupun bahasa Inggris Ada pun prakteknya yaitu guru-guru baik yang sudah mahir bahasa Arab Ataupun bahasa Inggris melakukan praktek di kelas sebagai bahasa pengantar pengajaran Yang sudah terlaksana yaitu bahasa pengantar dalam pembukaan bahasa Arab maupun bahasa Inggris Yang ketiga yaitu kedisiplinan Program ini dilaksanakan atau diapresiasikan melalui program Mabna Yaitu Madrasa Bela Negara Mabna ini sudah terlaksana sejak tahun 2015 Dimana kita melakukan kerjasama bersama para mil Yaitu dimana setiap awal tahun kita akan melakukan kedisiplinan bersama para tentara Untuk melakukan atau melatih anak-anak Madrasa Sanawiyah Dalam melakukan kedisiplinan Yang keempat yaitu olahraga Olahraga yang sudah terrealisasi yaitu futsal dan poli Futsal Alhamdulillah kami sudah melakukan realisasi dengan mendatangkan pelatih profesional Begitu juga dengan poli Futsal ini selalu dilakukan pelaksanaannya seminggu dua kali Pada hari Rabu juga hari Jumat sore Sebagai program extra-pulikuler Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sudah proses perajaran prakali yaitu Anak-anak membuat tanam sekam Ini gunanya untuk bahan kesamburan media tanam Segala macam tanaman Khususnya tanam yang dipot Ada pun yang di open field di luar Sudah bisa dalam kondisi yang jumlah yang banyak Ini terbuat dari poli pagi Yang disini sudah tidak dipakai Maka kamu hanya mengambilnya secara jumlah-jumlah dan pandai olah sebagai aram sekam Yang kedua ini adalah kokopit Ini kokopit ini adalah media tanam campuran dari aram sekam ini Akhirnya ini karena pakai media kokopit Karena untuk menatradisi rehatan itu sangat bagus Dan untuk mengikat karbon dalam tanaman itu Dalam tanaman itu air itu tidak mudah kering Superboxi ini adalah hasil fermentasi dan hasil campuran kotoran hewan Kotoran ini yang dipakai kotoran samping Setelah proses pengeringan dan digiring Ini hasilnya seperti ini Ini yang dari kotoran samping Kalau ini yang dari kotoran sapi Ini superboxi karena harganya lebih mahal dibandingkan yang sudah tering Kalau ini medianya ini memang hasil anak-anak santri Sama sekolah disana wliah Itu sama Pak Mama dihajarkan Bikin kot pakai seragut kelapa dan pakai erang Pot ini dari semen dan kain yang sudah dipakai Ini yang dipakai kemarin adalah bekas anduk Itu anduk yang sudah tidak layak pakai Terus dibasahkan Terus dipakai semen Terus dicetak pakai pot yang asli Terus kita bikin ini variasinya Secara itu dikeringkan Ini kurang lebih Perbuat kemarin itu sampai 4-5 hari Setelah salah satu hasil terhasil simpan itu potnya saja Ini juga sebuah yang terlihat Siapa ditanam untuk musiman Misalnya cara menanam kacang Cara menanam jahe Atau cabai Atau ketela pohon Kami pekerjaan pesantren Pekerjasama dengan koperasi Alitifak Bandung Ciwiday Yang mana progresnya mereka memberi semua fasilitas Terutama untuk pertanian Kemarin baru panen melon Alhamdulillah Jadi populasi 900 itu Yang lebih yang bisa dipasahkan itu sekitar 6 kintal melon Buku jamu ini hasil kreasi santri Anak santri Anak santri Anak santri Jadi ini bukan beli Saya justru sen Bukan beli dari toko pertanian Bukan Tapi ini hasil Tanam santri Di sini mau dipengembangan Ini semuanya sudah ditanam Tinggi ini Ini semuanya sudah ditanam Oh iya Jadi ini setiap pinggir itu Ditanam Buah-buahan Buah-buahan ya Seperti ini Di sana biar di Alias sama Bu Yang kita Bu Di sana punya kita Kebun milik sekolah Itu rencana mau ditanamin jeruk lemon jenis afrika Rencana itu untuk penanaman 2000 pohon jeruk dan jambu dipa Ini sudah lagi proses fermentasi pupuk kandang Yang langsung pupuk kandang Ini sudah Ini fermentasi Kurang lebih Satu sampai dua minggu Kita melakukan kerjasama dengan koramel Agar anak-anak ini Bisa disipin Bukan dari hanya segi pakaian Tapi juga dari Dilaku Berkindak dan itu juga Apa namanya Bisa Berefek kepada ahlak juga Selamat siang Selamat beraktifitas Kepada seluruh para Berkandang Prabowo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih